Intro Hai Mir, saya ada di rumah dan juga penonton yang di studio Kembali berjumpa dengan saya Dr. Arlene Dan kali ini di Cara Sehat Saya akan menjelaskan bagaimana tips untuk pertolongan pertama Pada penderita yang mengalami luka atau perdarahan Yang pertama adalah meminimalisir infeksi Nah bagaimana caranya? Yang pertama bisa apabila ada luka Kita harus bersihkan dengan air yang mengalir Jangan diberikan minyak-minyak atau odol atau minuman-minuman lain Pokoknya jangan Kenapa? Karena itu bisa memperparah luka Sehingga bisa menyebabkan infeksi yang lebih lanjut Nah yang kedua kita juga bisa menggunakan cairan antiseptik Nah cairan antiseptik disini berfungsi juga untuk meminimalisir infeksi Yang ketiga adalah hentikan perdarahan secepat mungkin, sesegera mungkin Nah kita harus tahu dulu nih, perdarahan luar itu ada tiga sumbernya Yaitu ada perdarahan kapiler, perdarahan vena dan juga perdarahan arteri Perdarahan kapiler itu darahnya cenderung lebih sedikit Misalnya apabila kita tersayat saat memotong buah-buahan dan sayur-sayuran Tersayat di area ujung kuku atau ujung kaki itu kita bisa sebut itu adalah perdarahan kapiler Dan biasanya jika dibiarkan, perdarahan itu akan segera berhenti dengan adanya pembekuan darah secara alami dalam tubuh kita Nah hal yang biasa dilakukan adalah kita lakukan pembalutan luka setelah luka itu dibersihkan Yang kedua adalah luka yang terjadi pada pembulu darah vena Nah dimana luka yang terjadi pada pembulu darah vena ini bisa terjadi contohnya adalah di area pergelangan tangan Apabila terjadi di area tersebut maka kita harus melakukan balut tekan Yaitu yang pertama kita bisa menggunakan dengan kasa steril atau kita juga bisa menggunakan dengan handuk bersih Ataupun kita juga bisa menggunakan kain-kain yang tersedia Nah yang ketiga adalah perdarahan dari pembulu darah arteri Dimana pembulu darah arteri ini adalah pembulu darah yang memiliki tekanan Sehingga darah yang keluar apabila terjadi luka pasti akan lebih banyak dibandingkan dengan darah vena ataupun darah kapiler Nah apabila terjadi perdarahan pada pembulu darah arteri Sehingga kita harus melakukan penghentian perdarahan secepat mungkin dan segera mungkin Cara untuk menghentikan pembulu darah arteri adalah kita harus menghentikan perdarahan sesegera mungkin Yaitu kita bisa melakukan balut tekan Apabila tidak terjadi penghentian perdarahan kita juga bisa melakukan peninggian posisi dari anggota gerak yang terkena luka pada arteri Apabila belum juga terjadi penghentian perdarahan maka kita juga bisa melakukan turnike atau mengikat dengan sedikit kencang di area tiga jari di atas luka Tindakan turnike ini harus dilakukan secara hati-hati karena dapat mengakibatkan komplikasi yaitu kematian jaringan di bawah tempat pengikatan Hal yang juga harus diperhatikan apabila kita menolong penderita dengan perdarahan adalah tentunya setelah kita menolong Kita juga harus mencuci tangan kita agar kita terhindar dari bahaya infeksi Itulah tadi cara sehat pertolongan pertama pada penderita dengan perdarahan Nah setuju kah anda bahwa hidup yang sehat dimulai dari hal yang sederhana Maka dari itu mulai dari sekarang